Halo, selamat siang. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai produk dari Fumira, yaitu Fumira Rufklik 33. Di setiap sisi Product of the Week, kita selalu mengundang arsitek dari sebuah konsultan. Dan kali ini kita mengundang Mas Raga dari Abu Adai. Halo Mas Raga. Halo Mas Bayu. Nanti di sini Mas Raga akan jadi arsitek reviewer bagi teman-teman dan bapak-ibu sekalian. Jadi nanti Mas Raga akan berdiskusi dengan pelakilan dari Fumira. Dan kali ini dari Fumira, kita juga kehadiran Pak Ferry Bun. Halo siang Pak Ferry Bun. Selamat siang Mas Bayu, teman-teman. Siapa sih Fumira ini? Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan bahwa Fumira adalah satu bagian dari grup besar. Satu grup besar di Indonesia namanya Argo Manunggal Group. Argo Manunggal Group itu mempunyai tiga unit bisnis grup. Itu ada land, lifestyle, industrial, agriculture, resource, dan logistik. Nah, kami sendiri di Fumira ini merupakan bagian dari unit industrial. Ya, Fumira ini adalah satu pabrik ya, Mas Bayu, Mas Raga, dan Bapak Ibu. Jadi awalnya berdiri di Semarang tahun 1970. Kemudian mendevelop pabrik di Cibitung tahun 1997. Ya, sebenarnya Fumira ini ada arti katanya. Ya, jadi kata Fumira ini sebenarnya ada dua suku kata di depan itu punya arti. Fu, Mi, dan Ra gitu. Ya, jadi Fu ini Fuji Steel. Dari Fuji Steel itu merupakan founder dari Pond Steel Corporation Jepang. Kemudian Mi itu dari Mitsui. Ya, juga institusi trading dari Jepang. Kemudian Ra itu lagam-lagam merupakan company daripada anak usaha Argo Manunggal Group. Ya, itulah singkatan daripada tiga perusahaan yang awalnya berdiri di Indonesia ini. Yang sekarang sahamnya 100 persen dipegang oleh Argo Manunggal Group. Ya, jadi kami sudah pengalaman lebih dari 50 tahun. Dan kita adalah salah satu galvanis steel. Ya, pabrik galvanis steel di Indonesia yang terbesar. Ya, dengan teknologi yang modern. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, apa sih yang kita jual? Apakah yang apa yang kita produksi? Bapak-Ibu, kita jual, kita memproduksi galvanis steel dalam bentuk koil dari lembaran. Dan kita memang integrated. Integrated artinya dari ulu sampai hilir kita produksi. Jadi, dari mulai bahan baku, kita coated, kita berikan satu coating untuk anti-korosi. Sampai kita berikan dia color, warna. Dan kemudian kita cetak menjadi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Termasuk atap yang nanti kita akan bahas. Kira-kira seperti itu, Mas Bayu, selayang pandang dari grup kami. Nah, ini jadi produk aplikasi tadi yang bisa kita jual dalam bentuk gulungan, ataupun dalam bentuk platsheet, ya. Mereka akan tekuk, mereka akan roll atau apa menjadi beberapa produk aplikasi di sini. Umumnya memang paling banyak itu untuk konstruksi, ya, Bapak-Ibu. Kemudian kita juga kemarin, beberapa hari yang lalu, kita kedatangan tamu dari luar, ya. Karena mereka mau memproduksi untuk electrical, ya. Jadi, komponen-komponen pendukung electrical, ya. Terus kemudian home appliance juga. Nah, ini otomotif. Nah, kenapa otomotif memilih produk kita atau governance? Nah, ini ada satu keunggulan yang nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Mengapa mereka memilih produk kita, ya. Terus kemudian yang lain, macam-macam aplikasinya. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat di situ, macam-macam yang bisa diproduksi dari produk kami. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian kita juga sudah bersertifikat. Jadi, sudah cukup lama kita menjalankan bisnis ini, produk kami ini, semua bersertifikat, gitu. Nah, ini yang menarik. Mungkin kalau Bapak dan Ibu, tadi saya lihat peserta juga adek yang dari luar kota, Mas Bayu, Mas Raga, ya. Bahkan juga ada salah satu distributor kami, nih, ya. Yang kebetulan menjalankan produk kami cukup besar di Indonesia. Jadi, brand kita yang terkenal di Fumira itu, ada satu brand yang cukup besar, ya, untuk atap seng gelombang, dengan brand Crown Swan, ya. Kemudian kita juga ada Moon Elephant dan Gajah Pumira. Ini sudah disebar seluruh Indonesia, ya. Kira-kira itu sudah lebih dari 30 juta lembar per tahun. Atau setara dengan 50 juta meter persegi atap. Jadi, ini sudah menutupi atap setiap tahun 50 juta meter persegi di Indonesia. Ini brand kita yang cukup famous, cukup populer sejak awal, ya. Nah, kita juga punya produk yang tentunya ini merupakan kita sebut sebagai industri, ya. Jadi, kita jual dalam bentuk produk setengah jadi, ya, dalam bentuk kowil. Termasuk tadi, Mas Raga tertarik sekali warna, nih. Ini, Mas Bayu, kalau arsitek sudah langsung mau... Nah, ini memang karena kebutuhan arsitek, saya juga akan tampilkan beberapa gambar. Jadi, kita lebih akan melihat beberapa desain, ya, gitu, yang bisa diterapkan di produk kita. Nah, ini merek-merek kita, Pak. Jadi, dari Color Code, Color Fresh, kemudian Fumira Green. Ya, ini kalau yang ada color-nya, itu kowil yang berwarna. Ya, jadi ada yang color code, kita jual untuk... Ini cukup masif untuk proyek-proyek dan retail. Kalau Color Fresh ini, ini khusus buat proyek. Karena dia ada satu elemen tertentu yang kita bisa berikan garansi warna sampai dengan 15 tahun. Ya, jadi ada beberapa industri besar itu maunya warnanya tuh nggak hilang-hilang, gitu. Identitasnya kalau dilihat dari satelit, dari atas tuh, oh, itu pabrik saya tuh nggak hilang-hilang warnanya. Nggak tersasar, gitu, ya. Nah, kemudian Fumira Grip, ini koil yang kita juga biasanya jual selain ke segmen konstruksi, juga ke industri manufacturing. Ya, termasuk tadi untuk beberapa produk yang otomotif, warm appliance, ducting yang paling cukup banyak kita supply, dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Nah, ini color kita. Jadi, kita punya... Kita memang menyarankan untuk konstruksi lebih baik pakai warna, ya. Kenapa? Karena di samping estetik juga double protection. Jadi, double protection, coating kita, galvanize, kemudian kita berikan lagi satu warna, gitu. Mungkin saya sambil tanya-tanya juga, ya, Pak. Oke, boleh. Ya, bisa dibilang, tadi benar sih, Pak. Aspek itu pasti kalau sama warna dan segala macem itu sekarang lagi tertarik. Apalagi sekarang jamannya semua proyek tuh nggak cuma difoto dari mata manusia juga, tapi dilihat juga dari ada jamannya drone dan segala macem, gitu. Jadi, semua tuh banyak yang dilihat dari atapnya juga. Nah, cuman yang jadi pertanyaan juga ini sih, Pak. Kayak dari warna ini juga. Warna ini tuh berarti dia sampai ke dalam materialnya juga, ya, Pak? Atau gimana sih kalau misalnya ada tergores atau gimana itu? Apakah mudah cara perawatannya atau mudah cara repairing-nya, gitu, Pak? Secara warnanya. Oke, baik pertanyaan yang bagus nih, Mas Raga. Jadi, kalau untuk color kita, nah ini ketika kita supply ke proyek, kita nggak mensupply dalam kondisi yang apa namanya, apa adanya. Tapi kita berikan laminated, kita berikan proteksi. Karena kita tahu kalau di lapangan kan pasti handling-nya nggak bisa mulus, ya. Pasti ada kena sesuatu atau apa, itu protection-nya itu. Ya, dan untuk maintenance-nya tentu menurut saya ini nanti di lapangan ketika ada warna yang luka, ya, ini mungkin teknologi cat sekarang kan cukup bagus, Mas Raga, ya. Jadi, sebenarnya ini juga kita equal sejalan dengan, apa namanya, teknologi cat yang ada sekarang. Jadi, mereka makin maju, mereka develop, mereka ajak kita. Gimana nih supaya, mungkin salah satunya anti-gores. Ya, biasanya ini ada lebih cool, ya, reflection cahayanya lebih, apa, lebih besar, supaya meredam suhu, ya, meredam panas, ya, mengurangi suhu dan lain-lain. Oke, berarti ini di cat-nya udah dari pabrik, udah di cat ya, Pak, sebenarnya? Betul, dari pabrik sudah di dalam kondisi sudah di cat, gitu. Oke, untuk color cat-nya ini beragam, atau sebenarnya dia bisa custom gimana-gimana? Kan, ya, biasa, artitek lagi, kemauan artitek dulu, kemauannya kadang-kadang suka aneh-anah bisa dibilang untuk warna-warnanya. Bisa, Mas Raga. Jadi, kita ada tawarkan tentunya standar, ya, standar color, ya, karena standar warna-warna utama kan biasanya nggak gitu banyak, ya. Itu terkait juga dengan stock management, ya. Tapi, kalau ada kebutuhan proyek, ya, kita akan penuhi jika warnanya misalnya tidak standar, ya. Tapi, biasanya ini ada kena satu minimum, ya, karena producen cat-nya juga pasti belinya kita kena minim. Betul, betul. Minimum pan-tipil, ya, Pak, sebenarnya. Betul, mungkin perlu diaplikasikan atau apa. Tapi, bukan berarti tidak bisa, ya, tapi tidak bisa. Itu pasti bisa, gitu. Saya lanjut lagi, ya. Ya, boleh, lanjut. Nah, produksinya sendiri, nih, proses produksinya. Nah, jadi, harapan kami juga, Bapak, Ibu, kalau kira-kira ada waktu, mungkin mau termasuk Mas Raga, kalau mau mampir, mampirlah ke pabrik kami. Lihat produksi, proses produksinya kami, nih. Ya, jadi, proses produksi kami itu dari mulai raw material, bentuk CRC, ya, controlled coil, itu pelat, baja, tipis, dengan ketebalan, range-nya 0,2 mili sampai 1,2 mili kita bisa produksi. Ya, kemudian kita masukkan proses, ya, tentunya, ada pembersihan, supaya tidak ada oil ataupun kotoran. Nah, kemudian kita ada satu teknologi yang kita, ini sendiri, ya, kita miliki ciri khasnya, supaya tidak ada oxidize. Artinya, ketika kita celupkan ke dalam pot, kita, waktu kita coating, ini besi, CRC ini kita celupkan ke dalam logam zinc. Nah, logam zinc itu, ketika kita celupkan, itu besinya tidak boleh dalam kondisi, bahkan dia boleh dibilang harus tidak ada udara, gitu. Jadi, sama sekali tidak ada boleh lekat udara, sehingga kita ada sistem non-oxidized furnace di situ. Jadi, ada satu belalai yang dilihat di hijau di bawah itu, itu ikut di celup di dalam logam zinc permukaannya, sehingga ketika masuk itu betul-betul dia bersih sekali, ya, sehingga daya rekatnya itu sangat kuat. Itu yang kita menjadi keunggulan dari produk Fumira. Nah, kemudian setelah itu, ya, apa namanya, prosesnya sampai di recoiler dan sudah jadi siap untuk dijual atau diaplikasikan kepada pabrik-pabrik lain, ya, sudah dalam bentuk coil. Nah, juga warna, jadi kita punya fasilitas itu selain coating line, kita juga punya painting line, ya. Kita sebut pre-painting line karena kita cat dulu, ya, mas Raga, sebelum itu nanti dicetak, ya, dicetak, reforming menjadi atap, menjadi, apa, aplikasi yang lain, jadi kita, itu sebutnya pre-painting. Jadi, tadi, coil yang tadi, kita produksi, kita coating, sudah menjadi baja lapising, itu kita proses lagi ketika mau di-painting. Jadi, kita, apa namanya, kita masukkan ke dalam line, painting line, ya, itu juga kembali di-treatment lagi, kemudian dicat di bentuk roll, kemudian di-oven. Jadi, dicatnya di-oven dalam suhu tinggi, supaya dia betul-betul merekat kepada base metal-nya, gitu. Nah, inilah proses produksi painting line kita, dan kita bisa sampai memberikan, bukan hanya garansi karat, tapi juga garansi warna sampai 15 tahun, ya. Nah, kenapa memilih Fumira? Ini yang menjadi satu, yang menarik, ya. Jadi, kenapa memilih Fumira? Yang pertama, tentunya ini sudah pengalaman lebih dari 50 tahun, jadi sudah terujilah lebih dari 50 tahun. Ya, kemudian Fumira juga merupakan satu grup besar yang tentu menjaga sekali reputasi daripada nama besar group, termasuk Fumira sendiri. Nah, yang kedua adalah integrated production line. Integrated itu terintegrasi, jadi dari mulai bahan baku, diproses, sampai dia jadi produk yang mas Raga atau mas Bayu perlukan, ya, atap tadi. Itu terintegrasi. Jadi, kita mengontrolnya itu dari A sampai Z. Mungkin berbeda kalau ada pabrik yang belinya di tengah jalan, gitu. Liban baku diproduksi, nanti ada masalah dengan koilnya karena diproduksi di tempat lain, gitu. Nah, kalau Fumira, ini diproduksi di tempat sendiri. Jadi, kontrolnya sangat ketat dan mudah. Kalau ada masalah, bisa di-trace back dengan baik. Itulah kelebihannya integrated production line. Kemudian, kita juga sudah dipercaya untuk international large project, jadi proyek-proyek internasional yang cukup besar, investasi asing di sini, itu memilih Fumira. Nah, nanti saya jelaskan kenapa salah satunya adalah biasanya pabrik-pabrik yang laks itu yang besar. Mereka punya bentangan yang sangat besar, sudutnya hampir datar. Nah, ini Fumira dari awal, ya, karena ini dari Jepang, teknologinya Jepang, perhitungannya dari Jepang, mereka membuat satu profil atap yang sangat tinggi. Ya, karena itu menang di inersia. Harus menang di inersia. Kenapa? Karena kalau relatif datar, tentu air hujan, curah hujan itu akan lambat. Dan menjadi beban. Jadi, itu harus punya kekakuan tersendiri. Ya, kekakuan sendiri. Jadi, mainnya di ketinggian. Karena kalau di ketebalan, jadinya berat. Tapi di ketinggian, ya, inersia. Nah, kemudian, sampai saat ini, governance oven itu masih yang terkuat untuk corrosion resistance. Ya, jadi kalau kita lihat di mana-mana itu sampai di daerah laut pun juga itu kalau untuk coating anti-karat atau anti-korrosi itu dari zinc atau governance, Sistem galvanizing. Ya, itu yang masih sampai sekarang masih kuat. Walaupun memang banyak sekarang, ya, boleh dibilang inovasi, ya, menambahkan logam-logam lain untuk ekonomis. Ya, sifatnya ekonomis atau ada purpose tertentu lah yang mungkin dianggap itu lebih kuat untuk purpose tertentu, untuk tujuan tertentu. Ya, terus kemudian kita punya variasi tipe-tipe atap yang cukup banyak. Ya, jadi ini menarik nih kalau masyarakat nanti lihat ya banyak masyarakat mau taruh di mana, bentuk-bentuknya, macem-macem. Ya, itu yang arsitek bisa punya desain. Karena kita punya profil itu lebih dari 20 profil, gitu ya. Kita punya mesin lebih dari 20 untuk menciptakan macem-macem profil yang dibutuhkan. Ya, kemudian yang menarik lagi adalah ini ductile. Ya, jadi produk kita ini ductile, kenapa? Karena dibantu oleh logam zinc sendiri. Logam zinc sendiri itu sifatnya ductile. Jadi kalau produk kita itu klatnya ditekuk sampai dengan 0p, artinya ditekuk 180 gelajat, itu tidak ada retak dan tidak copot coatingnya. Itulah ductile. Makanya kita banyak dipakai untuk industri-industri manufacturing. Yang mana kita dibentuk-bentuknya, bahkan ada yang di-drown ya, di-tekan tekanan, atau bentuknya jadi mangkok atau apa. Itu karena coatingnya ductile. Ya, lebih baik daripada coating yang lain mungkin. Karena ada campuran logam lain, ternyata logam lainnya itu tidak ductile, gitu. Bisa pecah. Ya, dan pecah itu bisa menjadi sumber korosi. Maksudnya korosi kepada base metal. Karena rangkanya sendiri sebenarnya base metalnya. Terus kemudian tadi kita punya macam-macam durable color untuk estetik dan double protection. Dan kemudian kita juga punya garansi warna, garansi karat dan garansi warna. Sehingga nyaman nih. Masraga kalau mau bangun rumah itu bisa kita berikan garansi. Sehingga yang ownernya merasa dia nggak berubah-berubah warnanya, gitu ya. Jadi, dia pulang, dia dari mana, dia tetap lihat, oh itu rumah saya, gitu. Nah, tadi kan ngomong galvanize ya. Galvanize itu apa sih sebenarnya? Jadi, galvanize ini terminologinya adalah zinc coated. Karena dari zinc yang sampai mungkin udah ribuan tahun ini dikenal ya produk ini. Dan dipakai untuk konstruksi itu sekitar tahun 1836 itu kira-kira ya hampir 200 tahun yang lalu, gitu. Jadi, mereka mendevelop untuk anti karat. Ya, karena dari zaman dulu untuk struktur, untuk senjata itu pakai besi. Nah, supaya mereka awet, tahan lama, mereka coating. Nah, coatingnya ini menggunakan zinc, logam yang ada, dan logam itu ada di mana-mana. Dan sangat ramah lingkungan, sebenarnya. Ya, dan itu recyclable. Bahkan yang kita makan pun sebenarnya mengandung zinc. Dan bahkan zinc ini sekarang ini jadi obat yang bagus untuk dayatan tubuh, ya. Lawan virus corona, gitu. Nah, ini kira-kira historicalnya seperti itu. Jadi, kalau bahasa galvanize, itu umumnya masyarakat tahu bahwa besi yang di coating oleh logam zinc. Nah, kenapa di coating oleh logam zinc? Ini yang menarik. Ini yang menjadi poin. Kalau kita belajar di SMA dulu, ya. Kalau masih ingat belajar kimia, itu ada yang namanya deret volta, ya. Yang sebelah kiri itu ada beberapa logam dari platinum sampai magnesium. Ya, makin ke atas, makin mudah bereaksi. Makin ke bawah, makin sulit bereaksi. Makanya emasnya mahal. Ya, gold itu termasuk logam mulia karena nggak karat-karat. Sebenarnya karat, tapi lama sekali mungkin, ya. Nah, ini deret volta. Nah, ditemukannya kenapa zinc itu memproteksi besi? Karena kedua logam ini mempunyai reaktivitas yang berbeda. Dan kadar anodik-katodik yang berbeda. Ini kalau bahasa kimianya seperti itu. Ini mirip seperti konsep baterai. Jadi, ada dua logam berbeda dicelurkan. Di larutan elektrolit, ya. Seperti hasam, ya. Yang cukup keras. Kemudian logam ini bereaksi. Nah, yang paling cepat bereaksi ini, dia cepat melepaskan elektron. Nah, ketika dua-duanya dihubungi oleh satu kabel, ya. Itu logam yang satunya tidak bereaksi. Kenapa? Karena elektronnya diberikan kepada si logam yang tadi. Jadi, zinc memberikan elektronnya kepada si besi. Sehingga besinya tidak bereaksi. Harusnya dia bereaksi. Nah, kalau dikasih ampermeter, lihat di gambar itu. Ada ampermeter. Itu dia akan bergerak jarumnya. Berarti ada arus listrik yang lewat. Sebenarnya ini konsep baterai. Tapi ini terjadi di, apa namanya, proteksi untuk coating. Untuk perlindungan karat terhadap besi, ya. Karena kita tahu. Pada saat di atap, atau biasanya di atap karena ekspos, ya. Karena eksterior. Itu karat itu selalu dimulai dari lobang baut. Di lobang itu, masyarakat itu pasti muka. Ada besi yang ekspos. Permukaan besi yang ekspos. Nah, startnya karat mulai dari situ. Nah, galvanize ini, ini melindungi daripada si besi. Jadi, zinc-nya dia akan sakrifisial. Dia berkorban untuk menutupi si besi. Begitu juga di bagian potongan-potongan. Jadi, kalau lihat di situ, ada bagian-bagian potongan. Biasanya start karat mulai dari situ. Oke, ini problem yang menarik sih, Pak. Sebenarnya kayak, karena atap itu bisa dibilangkan problem utamanya adalah kebocoran. Itu kayak banyak banget kebocoran. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan juga. Misalnya, pemiranya cara mengatasi problem-problem kebocoran itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, jadi memang galvanize ini salah satunya mengantisipi. Ini adalah aktivasi daripada kebocoran. Biasanya kebocoran melalui karat. Kebocoran biasanya ada, yang poinnya biasanya ada terjadi di dua hal. Satu, karena instalasinya. Jadi, ada instalasi yang mungkin pada saat sambungannya atau pada saat pengerjaannya ada terjadi sesuatu, sehingga itu bocor. Ya, kemudian yang berjalan dengan waktu, makin bertambah waktu, itu biasanya mulainya bocor itu terjadi di karat. Yang tadi, di lubang baut. Karena ketika dia karat, dia akan lebar. Makin lebar, ya itu makin menjadi celah untuk air masuk. Nah, kalau mengantisipasinya, Fumira, ya karena tadi kita katakan bahwa kita punya galvanize, kita punya sinkotip, kita juga memberikan garansi karat, dan kita double protection dengan color. Biasanya mengantisipasinya begitu, mas Raga. Tapi kalau misalnya terjadi karena kesalahan atau ada pemasangan, atau juga bentuk atapnya sendiri. Ada juga bentuk atapnya yang membuat ketika dipasang itu mudah terbuka atau mudah bergerak gitu. Akhirnya membuat itu jadi bocor. Itu juga benar. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, 0T tekukan. Kita ductile. Jadi kita mau ditekuk seperti apa aja. Karena satu, ya memang besi sendiri kan cukup elastis ya. Dengan beban tertentu, dia bisa ditekuk. Nah, kalau coatingnya ini tidak bisa ngikutin, dia akan pecah. Dan ketika dia pecah, ini akan menjadi sumber masuknya karat, terjadinya karat. Masuknya udara, masuknya air, itu akan terjadi karat. Nah, dengan kita punya coating galvanize ini, inilah keunggulannya gitu. Karena logam zinc itu ductile. Dibanding logam yang lain, dia cukup ductile. Ya, cukup lentur gitu. Nah, kemudian juga ini aplikasi. Ini ada satu gambaran bahwa nanti masyarakat mau desain dinding kah, lover kah, selain atap ya. Macam-macam ini bisa di-develop. Walaupun kita mungkin di Fumira, tidak semua profil kita produksi. Ada partner-partner kita yang membeli produk kita untuk dalam bentuk semi jadi, ya koil tadi. Mereka yang memproduksi. Jadi ada yang memproduksi profil C, ada yang koil-koil halo, dan lain-lain gitu. Ada juga untuk ornament-ornament tertentu ya di dalam bangunan. Kira-kira begitu. Nah, ini mungkin mulai masuk mas Raga ya ke beberapa variasi dari tipe profil kita nih. Nah, mas Raga pasti tertarik sekali nih kalau udah di sini. Jadi, Fumira itu kita sebutnya Fumira Spun. Jadi ada, apa, kita nyebutnya ada Spun-Spun tertentu ya. Kita bilang, kita klasifikasikan berdasarkan Spun. Jadi Spun-nya itu maksudnya dia cukup lebar, ya itu biasanya untuk bangunan industri. Kemudian Middle Spun yang di bawah itu, ya mungkin untuk gedung, kantor, apa, gudang, dan lain-lain. Tapi kalau White Spun itu industri lain, mungkin satu bangunan itu luasnya 1 hektare gitu. Nah, kemudian ada Standard Roof yang ini retail untuk rumah-rumah ya, residensi ya. Klik 3-3 sebenarnya lebih kepada masuk ke Middle ataupun ke Standard Roof. Artinya untuk residensial. Lebih banyak ini untuk ke residensial gitu. Ya, seperti kita diskusi berapa waktu yang lalu, bahwa klik 3-3 ini kita mau coba karena desainnya menarik, dan ini karena pengaruh arsitek yang punya desain sangat bagus, ini membuat kita terpacu untuk bagaimana bisa supply itu, untuk memenuhi itu. Nah, klik 3-3 harusnya bisa menjawab itu gitu. Nah, ini macam-macam profil yang tadi saya sampaikan. Jadi, dia dengan ketinggian tertentu, untuk span tertentu, ya kemiringannya hampir datar, ya mungkin hanya 1 derajat. Tapi karena dia tinggi, dia kaku, sehingga dia bisa menampung air. Ini juga karena pengaruh arsitektur juga, Mas Raga. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Ya, kalau pabrik itu kan, kalau dia mau ngejar derajatnya, berarti dia tinggi sekali. Betul. Nah, sedangkan tinggi kan, kalau dilihat dari luar, biasanya arsitek maunya tuh, saya pernah sebut tuh ya, arsitek dulu, berapa tahun yang lalu, mereka bilang mereka harus tutup dengan cladding ya, supaya kalau kelihatan dari luar itu, atapnya kotak. Apapnya kelihatan. Ya, kayak anggar pesawat kan, dia lebar sekali, dia harus datar. Nah, kira-kira seperti itu. Ini profil-profil yang sudah cukup banyak kita supply untuk ke megaprojek, ke industrial. Sambil nanya-nanya profil-profil juga ya, Pak. Saya pengen nanya sih, Pak. Kayak tadi, menerangai derajat dan segala macam, berarti sebenarnya pemilihan profil ini juga tergantung dari derajat atapnya sendiri ya, Pak? Atau sebenarnya bisa nggak sih, semuanya tuh, pemilihan derajat yang sama, atau setiap profil ini derajatnya berbeda-beda, Pak? Betul, betul, Mas Raga. Kita biasanya ada satu, ini saya tidak paparkan di sini, nanti kita bisa share, kita punya satu katalog ya, secara teknis. Itu ada pitch-nya harus berapa, jarak boarding-nya juga mempengaruhi, jarak untuk dudukannya. Jadi ini, ketinggian-ketinggian ini tergantung. Dan satu lagi, Mas Raga, curah hujan. Jadi mereka juga biasanya mendesain berdasarkan curah hujan juga. Kalau cukup besar, ya mereka harus nanti di setting. Biasanya konstruktor itu atau desainer termasuk masyarakat masih bisa nge-justur, apa namanya, boarding-nya atau apa. Bisa diakali lah istilahnya begitu ya. Bisa dibuat supaya aman gitu. Karena tergantung juga kondisi. Nah kalau ini standard roof, tadi yang saya katakan klik itu termasuk di dalam standard roof, karena dia biasanya bentang-bentang yang pendek, dan biasanya residencial karena estetik ya. Kemudian juga bisa buat cladding, juga bisa buat sealing gitu ya. Jadi ini macam-macam. Nanti profilnya ini banyak macam-macam bisa di aplikasikan gitu. Nah kemudian penyambungan juga ada dua macam, Mas Raga. Jadi ada yang pakai screw, jadi baut langsung di ini. Biasanya umumnya ini untuk yang standar, yang medium dan standar. Jadi screw-nya ada di luar. Nah ini resikonya memang secara pekerjaan mudah, tapi resikonya ya tadi, itu akan menjadi tempat untuk bocor dan lain-lain. Nah, tapi itu tetap ada kita lakukan, karena dia biasanya rip-nya nggak terlalu tinggi, mereka biasanya pakai screw, supaya mudah pengerjaannya. Jadi kita ada tipe yang dia bisa pakai screw, ada tipe yang bootless, bootless, jadi nggak pakai screw. Jadi screw-nya itu ada alat yang dia ikatkan di struktur, struktur atapnya, di gording-nya atau di rang-nya. Kemudian ini sistemnya klik nanti. Jadi langsung dipasang, atau nanti diangkur di aksesoris-nya. Nah ini kalau bootless itu banyak pilihan sebenarnya. Jadi termasuk yang kita pasang di industrial, gedung-gedung industrial itu kebanyakan bootless. karena mereka nggak mau dari luar itu ada di bolongin gitu, di lubangin. Lagipula juga karena tinggi, jadi mereka biasanya nggak mau pakai ada screw di situ. Jadi harus dibuat supaya ada sistemnya anchoring atau apa di dalam strukturnya, supaya dia dibuat jadi pegangan. Sebenarnya sistem yang seperti ini tuh bisa mengurangi resiko bocor juga nggak sih Pak? Betul Mas Raga, betul sekali. Karena tadi ya, dengan sistem bootless ini, bootnya ada di rangka, jadi dia dijepit, kayak dipegang begitu. Dipegang dengan dirinya sendiri atau ada di aksesoris. Tapi yang pasti, ini kalau secara estetikal, itu sangat bagus Mas Raga. Jadi dia nggak ada titik-titik di atasnya gitu. Dibilang jadi clear lah ya atapnya. Atapnya betul-betul lah clear gitu. Betul. Kadang-kadang yang suka jadi masalah, kalau ada baut di atasnya itu, dia ketika, apa namanya, memang mereka punya baut yang punya cap atau kepala, itu warnanya biasanya yang ngikutin warna atap. Tapi kalau warnanya biasanya nggak standar, biasanya ada beda, itu akan kelihatan gitu. Dan juga biasanya ketika daya tahan terhadap UV-nya, itu kepala cap-nya, itu kepala bautnya, itu yang lebih lemah, lebih duluan, pudar warnanya. Nah, itu jadi kelihatannya kurang bagus. Kalau dari segi arsitektur, biasanya kurang bagus. Makanya pilihan untuk klik, yang boleh dibilang itu bootless, tidak ada dari luar, itu jadi pilihan nanti Mas Raga. Oke, baik. Nah, ini juga produk kita, itu bisa dibuat untuk ceiling, jadi langit-langit. Jadi, profilnya bisa dibuat. Kita lagi develop juga untuk coloring-nya. Jadi, nanti coloring yang tertentu, atau mungkin coloring dengan motif kayu, ini kita lagi sedang on progress, develop untuk kita launching, kita berikan kepada market gitu. Kalau ini untuk floor deck, floor decking, untuk pengecokoran beton, kita punya satu kelebihan di sini. Ini memang bedanya di pasaran, mungkin secara harga, kita lebih mahal, karena kita punya bentuknya, itu lebih banyak sekali tepukan, karena ini untuk inersia. Karena ini kan pengaruh beban. Dan kita punya itu, kalau kita ributnya itu, sambungannya ekor burung. Jadi, di bawahnya nyempit, di atasnya membesar. Nah, itu biasanya, kalau buat gantung lampu, atau gantung kabel, atau apa, itu bisa. Jadi, itu bisa expose juga begitu. Jadi, bisa taruh sesuatu di situ, tanpa harus ngebor. Biasanya kan kalau itu harus ngebor, kan? Ini bisa langsung. Nah, itu kelebihannya. Di samping itu, kita juga, partner kita, atau role former kami, customer-customer kami, itu juga memproduksi produk-produk ini. Jadi, macam-macam. Punya keunggulan masing-masing. Jadi, bahan bakunya dari Fugira, mereka produksi masing-masing. Kira-kira gitu, Mas Raja. Ini mungkin lebih kepada foto-foto ya, yang di-develop. Ini kebetulan di-handle oleh distributor kami, yang juga sekaligus aplikasinya ya, aplikatornya, masang. Ya, ini salah satu yang saya bilang, apa namanya, investor asing. Ya, mereka sudah percaya kita, ya, dengan bangunan-bangunan yang ekstra lux lah, boleh dibilang ya. Kalau lihat di situ, gambarnya hampir datar. Jadi, itu pakai profil kita yang tinggi. Nah, ini juga, ya, ini jadi invest, apa, dari proyek dari investor asing. Nah, seperti ini, ya, Mas Raja. Ini desain asitek. Jadi, kalau dari luar, itu kelihatannya nggak ada atap gitu, ya, datar gitu. Ya, betul. Karena sudut pandang, apa, mata ya. Dan ini sangat nice. Karena kalau tinggi, nggak mungkin, Mas Bagi. Kalau tinggi, nanti anginnya lebih tinggi. dan bentangannya juga gede banget ya Pak, sebenarnya bisa dibilang. Betul, bentangannya juga panjang-panjang gitu. iya, iya. Oh, berarti dari senior-seniornya juga, apa, bisa dibilang, menyanggupi kalau ada request bentangan yang, di luar, standar gitu ya Pak. itu nanti kita ada standarnya Mas Bayu, karena dari, apa namanya, awalnya, ya, kita buat profil ini berdasarkan study, ya, jadi bukan profil yang dibuat sesuai bentuk kesukaan, terus kemudian digiling, deforming industri, tapi ini memang sudah mendapatkan satu riset. Ya, tadi seperti yang kita lihat floor deck tadi, kok banyak sekali tepukan, karena itu dari Jepangnya desainnya untuk menaruh besi di atas, atasnya, wire mesh. Nah, jadi ada dudukan, supaya nopang dan ukurannya terukur. Nah, jadi emang Jepang smart sekali ya, kita udah perhitungkan. Nah, termasuk tinggi profil atap itu, dengan jarak rank atau gordingnya itu, itu sudah diperhitungkan Mas Bayu. Jadi, kalau misalkan mau ditambah, ya, mungkin kita adjustment di tebal, kita bisa berikan satu gambaran perhitungan, gitu. Oh, ini harus pakai tebal sekian, ya, profilnya tinggi berapa. Jadi, biasanya memang adjustmentnya di gording. Memang, biasanya orang konstruktor itu, maunya kalau gordingnya bisa lebih panjang, kan lebih hemat ya. Tapi, ada resiko juga di situ. Begitu. Jadi, kita harus kasih, berikan satu rekomendasi. Ini harus, jarak berapa, ketebalan berapa, profilnya, jenisnya apa. Kira-kira gitu Mas Bayu. Ya, saya lanjut lagi ya. Ini juga ada call storage, sudah cukup lama juga menggunakan produk kita. Ini di Sumarekon, ini klik tiga-tiga. Nah, ini Mas Raga bisa lihat, ini nyambung dari atap langsung ke pindingnya. Jadi, nice. Memang ini menarik, ini desainnya minimalis futuristik jadinya. Nanti ada lagi yang lain-lain. Nah, kita juga untuk office, kita juga buat, ini ada beberapa foto saja yang kita tampilkan. Sebenarnya banyak sekali fotonya, cuma kalau kita tampilkan, cukup besar size-nya, nanti kita collect lagi. Mungkin next webinar ya, Mas Bayu. Next webinar kita bisa ini lagi. Ini di satu desain yang bagus juga, untuk cover dindingnya. Pak, cuma nanya-nanya ya Pak? Mas Raga. Mas Raga. Kalau Fasad, soalnya jadi tertarik. Juga, jadi banyak pertanyaan mengenai modul. Modul-modul Fasad ini tuh, dan sistem pemasangannya itu, apakah sama dengan yang kayak yang di atap, atau dia berbeda sih Pak, untuk cara pemasangannya di sistemnya? Ya. Kurang lebih sebenarnya sama Mas Raga. Cuma kan karena dia vertikal, biasanya ada jarak-jarak langkahnya yang lebih panjang. Ya. Tapi sebenarnya menurut saya, purpose daripada membuat cladding ini, sebenarnya bukan hanya untuk kecantikan. Gitu Mas Raga. Memang kalau secara estetik, ini cantik. Tapi sebenarnya ada proteksi juga. Karena biasanya dinding itu, dinding pasangan bata di plaster, kemudian kalau tidak betul-betul bagus ya untuk covernya, itu kalau ada angin, itu rembes sampai ke dalam. Betul. Begitu. Jadi di cover ini, sebenarnya bukan hanya cantik, tapi juga ada fungsi yang menarik di situ. fungsinya fungsi ganda. Oke. Bakingnya itu harus dinding bata atau boleh nggak sih? Kan sekarang kita banyak juga nih baking-baking belakangnya itu, pakai drywall dan segala macam. Nah itu diperbolehkan nggak sih Pak untuk pemira ini sebenarnya? Sebenarnya ini kan terkait sama struktur ya. Jadi kalau dia tidak ada satu rangka yang jadi pegangan, harusnya nggak bisa mas Raga. Oke. Kalau dia hanya langsung cuma dinding aja, wah itu bisa bahaya. Dia nggak ada pegangan. Ya, kalaupun misalnya mau di dinding drywall, kalau bata mungkin gampang ya. Bisa langsung dulu dia cukup gigit ya. Pakai dinafoil gigit. Tapi kalau biasanya drywall yang tadi, misalnya pakai apa, ya ada produk drywall, itu harus di-screw-nya di rangkanya. Di rangka ketemu rangka gitu, supaya aman. Karena itu pegangan, ini termasuk struktur. Walaupun memang bebannya nggak terlalu berat, tapi untuk menjaga resiko ya, lebih baik di rangkanya. Oh, baik. Nah ini mungkin kita masuk ke klik tadi ya. Jadi dia punya satu keunggulan adalah minimalis desain ya. Tadi Mas Raga udah mulai kebayang nih ya Mas Raga. Nanti mau desain seperti apa gitu. Jadi memang ini saya aja juga tertarik sekali, kalau lihat gambarnya nih kok. Wah, kayaknya rumah nanti mesti diganti nih. Nanti dindingnya ganti nih, atau atapnya ya. Ya, karena tadi fungsi atapnya dengan yang kondisi seperti ini, tidak ada skru dilihat dari luar, tampilannya cantik juga secara ketahanan jadi lebih baik gitu. Ya, jadi kelihatannya dia bersih macam-macam ya. Dia juga ada rainfall capacity-nya juga tetap ada yang bisa di ini. Tapi memang kita sarankan di bawahnya dia ada satu decking ya, kalau untuk roofing ya. Nah, ini juga kita punya Mas Raga ya, kalau nanti mau pesen klik itu, kita bisa setel dia punya permukaan ininya, yang datarnya, itu Mas Raga mau bikin tali air atau apa yang sesuai dengan kebutuhan, itu bisa juga. Jadi ini permainan di mesin aja. Ya, termasuk nanti misalnya perlunya ada bagian yang di lengkung. Nah, khusus untuk ini kita punya. Jadi di sebelah sendiri pun juga bisa di sini juga bisa beragam ya, Pak? Betul, betul. Bisa di adjust di situ. Mau tambahin di mesin, itu diganti kepala mesinnya di ujung, itu di rolling, dapatnya nanti mau tali airnya seperti apa. Oke. Nah, ini yang tadi, yang sempat Mas Raga tanya, itu kalau beban hidup bagaimana, itu terkait sama tadi ketebalan, kemudian jarak dia spannya berapa. Karena tidak dipungkiri, di atas kan orang kerja itu ada beban hidup ya. Bisa peraturan muatan kan, peraturan muatan Indonesia 100 kilo ya Mas Raga ya. Nah, itu ada grafiknya kita. Kita berikan rekomendasi ini. Jadi harus ada jarak-jarak tertentu, karena itu terkait keselamatan. Nah, ini foto-fotonya. Ini ada rumah. Ini juga kebetulan tim kami, saya dan tim kami, mengucapkan terima kasih ini sama arsiteknya. Dan ini kebetulan kami dapat dari distributor kami yang ngerjakan atap ini. Jadi, kita belum sempat soan nih sama arsiteknya. Pak Tantik Lam ya. Terima kasih, Pak. Ini juga menarik sekali. Desainnya, waduh, cantik sekali. Ini juga masih di dalam desain itu. Ini masih dalam development. Nanti kalau sudah jadi, mungkin fotonya lebih baik. Tapi kita mau tampilkan produk kita di situ. Ini Mas Raga bisa lihat, ada garis-garis juga di situ. Nah, ini juga. Nah, ini karena mungkin ini dibawa dari Jepang untuk profilnya. Jadi, kebanyakan orang Jepang untuk desain, dia suka untuk atap ini. Minimalis. Konsep minimalis. Ini untuk yang color, tentu-tentu. Ya, ini kita foto. Gambarnya agak sedikit pecah. Ya, tapi kira-kira seperti ini. Jadi, bisa dibuat sesuatu juga di atasnya, Mas Raga. Jadi, buat naruh. Apa di atasnya masih bisa. Misalnya solar untuk pemanas ya? Air pemanas. Solar panel. Solar panel, ya. Wah, ini cantik sekali ini. Wah, kayaknya saya kenal nih, Pak. Dikuti ini, Pak. Kenapa? Kayaknya saya kenal sama yang bikin nih. Kayaknya ini yang bikin. Gitu ya? Ini kebetulan kita yang supply untuk atapnya dan distributor kami yang pasang. Ini juga kita perlu soan juga nih, Mas Bayu sama arsiteknya. Karena ini desainnya menarik. Ya, mudah-mudahan si Mas Januar dari Aten melihat ya, Udah? Iya. Ini memang kalau bukan peranan arsitek untuk mendesainnya, ya produk ini jadi tidak terlihat cantik, Mertanya. Inilah yang kita mau explore. Kenapa kita mau ikut di webinar ini? Karena kita mau explore betapa produk ini kalau dipakai itu cantik sekali. Kalau ini produk ditaruh aja di depan pabrik, ya enggak cantik, Mas Bayu. Jadi harus dipasang. Artinya seller saya ini harus jual. Pak Ferry, ada sedikit pertanyaan juga nih, Pak. Ini kan yang menarik adalah sekali lagi, kalau kita ngomongin Fumira, kalau klik, itu kan memang klik-klik jika-jika memang diperuntukkan untuk kata namanya atap ya, Pak. Tapi kalau dilihat dari gambar-gambar ini, untuk hasat juga ternyata bagus juga, gitu. Malah jadi sesuatu yang terbimbing, gitu, Pak. Tapi kan Pak Ferry bilang nggak bisa langsung di-aplikasikan melalui temboknya. Mesti ada apa namanya scroll-nya, lah. Waking. Waking-nya, gitu, Pak. Nah, itu biasanya jaraknya itu berapa cm dan berapa cm itu berapa mili, gitu, Pak. Untuk membuat sebuah rangka waking-nya itu, Pak. Oke. Mas Bayu, ini untuk dinding, biasanya kenapa kita bilang dia nggak langsung nempel ke tembok karena itu tergantung daripada pekerjaan temboknya, ya. Jadi kalau temboknya nggak rata nanti akan jadi masalah. Nah, kemudian berapa ininya itu juga tergantung daripada kondisinya. Kalau dia flat dari atas sampai bawah flat, ya cukup satu lebarnya hollow atau apa, itu bisa sebenarnya. Ada bangunan yang mungkin ada menjorok, ya bagian tertentunya dia harus dikasih lebih panjang, ya. Paham ya maksudnya, jadi kalau ada yang bentuk L begitu, ke atas lagi, bagian yang ini jauh nih harus dikasih suatu tambahan rangka, gitu. Karena menarik banget, ya mas Raga, ya. Karena mungkin ini bisa jadi second skin-nya sebuah fasad yang keluar, gitu ya. Iya, betul. Makanya tadi saya pas ditunjukin, fasad saya langsung nanya nih, modulnya berapa ya, bisa berapa ya, operannya, segala macam. Kalau mau detail lagi, kita tunggu mas Raga datang ke pabrik nih. Jadi, memang ini selain tadi buat atap, itu buat diming cantik sekali, ya. Dan fungsinya tadi yang saya bilang, biasanya kalau pembok itu ya kena UV, capnya, atau apa, retak, atau gimana, mungkin maintenance-nya agak ini ya, maintenance-nya agak berat juga ya, jadi ada maintenance. Jadi kalau pakai ini, maintenance-nya boleh dibilang, maintenance-nya lebih kecil. Jadi kalau pembersihannya lebih mudah lah, ya. Dan ketika hujan itu, dia tidak langsung penetrasi kalau ke tembok gitu. Karena biasanya air itu, kalau dinding itu tidak di, apa, treatment dengan baik, perforasinya itu bisa masuk ke dalam. Ada perforasi, air bisa masuk ke dalam maksudnya. Nanti kalau udah masuk ke dalam, waduh itu mau bikin wallpaper kayak di dalamnya, mau cati, benar ya mas Raga ya. Nah ini salah satu solusi nih. jadi dia dinding dikasih satu plat ini, atap ini, ya. Jadi itu satu solusi desain dan fungsinya gitu. Iya. Tidak ya, jadi bisa, ini dia, tadi orang mau langsung juga dinding, dia juga bisa. Nah ini salah satu yang kita taruh di bawahnya plywood ya, mas Raga, mas Bayu. Jadi kalau dia hujan, itu membantu untuk peredaman. Oh, ya. dan juga ini kan relatif, karena dia relatif flat, jadi dia harus di bawahnya ditopang sesuatu lah. Gitu ya. Kira-kira gitu, Mas Bayu, Mat Raga. Jadi tinggal ada diskusi, silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Akmal Malik, di sini, apakah Fuhmira dapat di order dengan cut to length, Pak? Cut to length ya? Iya. Oke. Selama ini sih, kita bisa lakukan itu, ya Mas Bayu ya. Jadi ada standar, ada ini, karena untuk beberapa produk Fuhmira yang roofing, itu kita memang supply-nya khusus ke project. Nah, karena ke project, biasanya sulit, justru sulit buat kita untuk kita membuat satu standar, kecuali buat yang retail. Kalau yang retail, kita bisa buat standar. Misalnya yang sekarang, yang paling banyak di Seng Gelombang itu 1,8 meter, yaitu 1,8 meter. Kecuali dia ada misalnya tambahan, karena mesin kita bisa sampai 3 meter, ya ada beberapa modul gitu. Tapi kalau untuk project, itu justru biasanya ada bagian yang kita potong cut to length-nya. Biasanya mereka mau potong di lapangan atau potong di tempat kita, karena tipikal, biasanya itu bisa kita potong di pabrik. Ya, karena pasti potongan di pabrik lebih precise ya, lebih rapi. dan sizing-nya Pak, produk Fumira itu seperti apa? Mungkin per modulnya agak kali Pak ya, apakah ada ukuran-ukuran tertentu atau memang sudah ada standarisasi dari Fumira nih Pak? Ya, jadi untuk kita punya mesin itu untuk lebarnya kan dari plat 9,14 mili. Nah, biasanya itu ada beberapa main di lebar-lebar seperti itu Mas Bayu. Biasanya tadi kalau cut to length kita bisa lakukan, tapi kalau untuk lebar biasanya kita ada keterbatasan sampai berapa lebar, berapa mili. Ya, jadi kalau untuk lebar biasanya kita semua tergantung pada mesinnya. Oke. Jadi, tipe yang mana tinggal mesinnya. Seperti apa-apa gitu. Terima kasih Pak Ferry. Oke, dan ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Anam. Terima kasih Pak Anam atas kehadirannya Pak Anam dari PT Kalinya Mata. Tadi Pak, ada dua pertanyaan dari Pak Anam. Pertama, ketebalan bahan yang ditawarkan berapa saja Pak. Pertama itu dan kedua apakah bisa diminta untuk buat gording zat talang atau flashing. Jadi mungkin yang pertama dulu Pak, ketebalannya yang ditawarkan ada berapa pilihan Pak. Oke, baik. Makasih Pak Anam. Ini ketebalan untuk ketebalan bahan kita bisa memproduksi untuk coatingnya itu dari 0,2 mili sampai 1,2 mili. Mungkin ini salah satu kita yang range-nya termasuk cukup panjang, lengkap. 0,2 mili sampai 1,2 mili. Terus kemudian flushing itu juga ada beberapa yang bisa kita produksi. Tapi mungkin untuk gutter itu biasanya memang ada standar kita tertentu yang mesin kita bisa tepuk. Tapi kalau ada permintaan ukuran tertentu yang kita tidak produksi biasanya itu terpisah sebenarnya Mas Bayu. biasanya itu terpisah. Kalau di mesin kita tepuk yang mungkin kita bisa kerjakan biasanya kita bisa bisa lakukan. Tapi kalau tidak bisa biasanya itu memang outsource ya pihak ketiga. Oke, terima kasih Pak Ferry. Pak Anam, masih ada yang ingin ditambahkan mungkin kita akan mengaktifkan audionya? ya Pak, kebetulan kami kan biasa di pembangkit listrik. Nah, untuk gutter itu ketebalan minimal di sini 1 mm atau 1,2. Nah, itu apakah bisa dari Fumira menyediakan dengan ketebalan disebut gitu. untuk guttering ya. Jadi, untuk guttering ini mungkin ada tim saya teknikal yang kita pernah supply kemana mungkin bisa dibantu saya ada buat referensi Pak Anam. Ya, kita pernah lakukan di satu industri juga mungkin ada kurang lebih bisa tipikal ya sama Pak Anam punya kebutuhan. Di sini mungkin Rini bisa di ini arga tim teknikal Selamat siang Pak Anam. Kalau untuk PLTU yang pernah kita kerjakan itu ada beberapa. Pertama itu yang di pangkalan susu terus di Bengkulu juga dulu kita pernah ada. Nah, itu kita untuk cladding pakai 0,70 BMT color. Nah, untuk flashing-flashing juga kita pakai kembalan segitu. Untuk gutter juga kita pakai 0,7 juga. Oke. Terima kasih Arga. Jadi, selama ini Pak Anam kita pernah lakukan itu sampai kembalan 0,7 dan itu diberi color. Karena kan mungkin untuk proteksi ya Arga ya. Ya, benar Pak. Nah, tapi itu maksimum 0,7. Ini karena mungkin pembangkit listrik jadi menarik nih Arga mungkin nanti bisa komunikasi sama Pak Anam kita bisa bantu harusnya mesinnya kapasitasnya bisa sampai 1 sampai 1,2. Hanya mungkin requirement 1 sampai 1,2 mili ini yang kita belum pernah lakukan ya, tapi harusnya di mesin kita bisa lakukan. Itu Pak Anam. Mudah-mudahan bisa terjalin kerjasama dengan Pak Anam dan Pak Arga. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Anam dan mungkin lebih detailnya nanti Pak Anam bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Arga atau Pak Peri. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Anam. Terima kasih Pak Anam. Dan ini ternyata ada yang rise hand nih Pak. Kayaknya ingin mau nanyakan secara langsung. Di sini ada Pak Valentinus Gunawan. Silahkan Pak Valentinus menyalakan audionya Pak. Halo Pak. Ya, silahkan Pak Valentinus. Silahkan. Halo. Pak itu saya lihat kalau di media sosial banyak sekali yang pasang jeng 33 bawahnya dikasih multi-plex. Itu apa harus multi-plex? Sedangkan saya sudah pesan di pabrik itu tanpa multi-plex. Sudah pesan di tiga-tiga tapi saya tidak siapkan di bawahnya. Gitu ya. apa harus ada multi-plex? Coding sudah sudah 10 cm. Oke, gini Pak Valentinus. Ini sebenarnya untuk standar itu bukan satu standar yang wajib ya. Jadi, saya katakan bahwa desain kita ini memang mengacu daripada Jepang. Jadi, Jepang itu karena mereka biasa pakai di bawahnya supaya mungkin terbalik nih Pak. Kalau di kita terlalu rapat kan panas ya mungkin ya. Tapi kalau di luar kan dia dingin tahan dingin. Tahan dingin. ada alat lagi nanti Pak. Ada alat lagi? Ya, alat pembantu. Ada papan. Betul. Ada papan. Atau ini Pak Valen, kadang juga ada yang concern ini ada concern kalau dia flat, itu kalau di bawahnya misalnya gording langsung, biasanya nanti kelihatan kayak ada garis-garis. Mungkin pemikirannya begitu juga Pak. Oh iya, tapi ini kan ada insulation. Nanti saya pasang insulation ada platform. Oh kalau itu bisa, bisa, bisa. Bapak bisa. Ya, saya kasih insulation, kasih platform. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Valen. Fungsi utama Dekatalkor adalah kita ingin bermaksud membantu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pada saat ingin mendapatkan informasi data teknis tentang produk-produk yang dibutuhkan di proyek yang sering dikerjakan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan kita sudah pasifikasikan menjadi kategori produk aspek interior, dan juga MSI. Dan kalau misalnya contoh, kita ingin membutuhkan kategori produk aspek interior. Nah, disini sudah kita ada subkategorinya yang bisa dipilih oleh teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal masuk ke dalam subkategori misalnya ini, Rok Natal, dan disini sudah terkumpul berbagai macam brand-brand kategori building yang di kategori tersebut. Dan kita bisa tinggal masuk ke dalam salah satu brand tersebut seperti Fumira misalnya, dan nanti disini kita bisa melihat Fumira itu dari mana si kontornya di mana, dan yang terpenting adalah produknya, range produknya. Jadi disini kita bisa melihat range produknya brand tersebut seperti Fumira, dan kita bisa melihat kalau kita membutuhkan produk-produk, material yang kita butuhkan, jadi dikatalokkan mempunyai sistem untuk pembuatan sebuah dokumen outline spec. jadi ini adalah dokumen yang mungkin bisa membantu teman-teman menjadi pendamping dokumen BQ atau RKS gitu ya. Misalnya kita klik disini kompodex misalnya, dan akan terlihat disitu deskripsinya, spesifikasinya, dan aplikasinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara produk-produk hari ini. Sampai jumpa di acara produk-produk lainnya setiap hari Rabu jam 2 siang, dan juga acara Toto setiap hari Jumat jam 2 siang. Sampai jumpa semua. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Mas Bahayu, Mas Raga, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.